Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar menggunakan keyboard mengenai tombol home and backup dan backdown. Keempat tombol ini terdapat pada keyboard desktop ataupun laptop kalian. Yang akan pertama kita pelajari adalah tombol backup dan backdown. Tombol backup dan backdown bisa kalian gunakan untuk naik ke bagian atas halaman atau ke bagian bawah. Kedua tombol ini digunakan sebagai pengganti tombol scroll. Sekarang kita klik backdown dan kita klik backup. Seperti ini. Dari kedua tombol ini yang perlu kalian ketahui adalah jarak scroll tergantung dari nilai zoom yang kalian gunakan. Sekarang nilai zoom yang kita gunakan adalah 100%. Jika kita menambah nilai zoomnya menjadi misalkan 240 dan kalian gunakan backdown. Jaraknya akan berbeda dengan jarak ketika kalian menggunakan nilai zoom 100%. Itu adalah kegunaan dari tombol backup dan backdown. Yang berikutnya adalah tombol home dan end. Jika kalian menggunakan browser dan kalian tekan tombol end. Maka kalian akan langsung ke bagian paling bawah website atau halaman website. Sedangkan jika kalian menggunakan tombol home. Maka kalian akan pergi ke bagian paling atas website. Jika kalian menggunakan tombol end pada aplikasi pengolah kata. Sekarang kita klik. Maka kursor kalian akan langsung pergi ke akhir baris. Sedangkan jika kalian menekan tombol home. Maka kursor kalian akan pergi ke awal baris. End. Sedangkan jika kalian menggabungkan tombol CTRL dengan end akan berada di akhir halaman akhir baris. Sedangkan jika kalian menggunakan CTRL home. Maka kursor kalian akan berada di baris pertama awal baris. Itulah kegunaan dari tombol home dan end. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.